Oh iya Apa lagi? Ayo kita ke sana Demi apa? Oh akhirnya sampai juga Capek banget ya 13 jam perjalanan Kayak kau aja yang capek semua pun capek Bahkan bisa gak sih Sarih juga usah berantem Sudahlah wfokus Sekarang kita mau kemana dulu nih Di? Pertama-tama kita tuh bakalan ke titik nol Nah disana tuh nanti bakalan ada Eh ntar aku nih Ntar aku buat lah ininya Catatannya Iya kak Kenapa sih? Eh ini tadi Ketua BEM Biasa nelpon Organisasiku Tapi gak jadi kok Belajar Kita mau ke titik nol Nanti disana tuh ada bapak-bapak yang bakalan ngejelasin semuanya lah tentang barus-barus ini Tapi kan Aku Pernah denger ya Kalau titik nol ini tuh sebagai simbol aja sebenarnya Tapi kita bakalan cari tau kok Kita jalan aja ke titik nolnya ya Oh ininya titik nolnya Ini tempatnya rupanya Wah disitu barus ya Iya itu itu baru situ teta Indonesia Tapi ini kan memang simbolik doang ya Itu pertanyaan ya itu ada barusnya penampak tuh tulisannya Tapi kan yang yang aku tau ya ini tuh cuma simbolik aja Dijadikan titik pertamanya gitu Tapi sebenarnya bukan disini titiknya kan Emang hasilnya dimana? Di lobo tua Jadi pemerintah tuh mau mengesahkan kan Tentang titik nol ini Tapi karena jauh Karena mau cepat Jadi tanah ini yang dipakai Jadi yang pertama kali Tapi bukan titik pertama titik nol tentang islam tuh disini Itu yang dibilang tadi di lobo tua Nah jadi ini yang cepat Ini yang dapat Inilah dijadikan tubuhnya disini Bukan titik pertama islamnya yang ada disini Tapi di lobo tua Assalamualaikum Waalaikumsalam Masya Allah Gak sampai ya silahkan masuk Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Ya begini Pak Kami mahasiswa Kami punya tugas Pak Mengenai Kota Barus ini Termasuk Tentang makam pahlawan ini Pak Kira-kira ada gak yang bisa Bapak jelaskan gitu Secara detail Mengenai makam pahlawan ini Dan Barus itu sendiri Pak Ya Baik terima kasih Jadi saat ini kita berada di Makam seorang ulama Makam seorang waliullah Betul bahwa tanah Barus itu adalah Titik nol Peradaban islam di Nusantara Salah satu buktinya adalah ini Jadi makam ini Makamnya seorang sheikh yang bernama Sheikh Mahmud Inskripsi Nisan Dari teks Nisan ini Di dalam bahasa Persia disebut Inqob Makam ini ditemukan pada tahun 829 Jadi diakini oleh para ulama Para sejarawan dan guru-guru kita Bahwa beliau ini sebenarnya Satu diantara Min ashabi Rasulullah Yang merupakan Dari sahabat-sahabat Rasulullah Artinya di saat kehidupan Rasulullah Rasulullah sudah mengutus para da'i Keseluruh negeri yang bisa dijangkau Dari dakwah islam Jadi kota Barus ini terkenal itu Karena tanaman pohon barusnya ya Ya Dari segi faktor alam Barus itu dikenal Karena komoditinya Bahkan sebelum Rasulullah hidup Di zaman Mesir kuno Barus sudah dikenal Penghasil rempahnya Dan juga Bahan tambangnya berupa emas Dan juga perak Jadi barus itu komplit Dari segi Sumber daya alamnya Melimpah ruah Dari segi keilmuan Juga barus menjadi sentral Karena risalah islam pertama datang itu Adalah melalui jalur barus Dari barus lah Meluas ke seluruh santara Kalau tidak asbab mereka Para da'i yang sudah meninggalkan keluarga Meninggalkan anak saudara Tak mungkin hari ini kita menjadi islam Jadi kenapa orang berjarah ke barus Adalah wujud syukur Atas hidayah islam Yang kedua Terima kasih Kepada para pendaki Para pendakwah Yang sudah membawa risalah islam Menganut agama Rahmatan lil'alamin InsyaAllah Ustaz cara penyebarannya Dari barus terus Bisa melabur ke nusantara itu Kayak mana? Ya Ada satu teori Yang salah Tentang penyebaran islam Di nusantara Tak mungkin islam menyebar dengan begitu luas Secara masif Di barus Kemudian menyebar ke seluruh nusantara Kalau Pekerjaannya hanya sambil-sambilan Sambil berdagang Sambil berda'wah Tak mungkin Jadi yang betul adalah Rasulullah Serta seluruh para sahabat Begitu juga para khalifah setelah itu Selalu mengutuskan Para da'i Khusus Untuk berda'wah Ke negeri di mana dia diutus Teman-teman di samping itu Mereka berprofesi sebagai Pedagang Cuma profesi utama adalah sebagai da'i Sebagai pendakwah Makanya Dari pendekatan yang baik Pendekatan yang Bisa menarik Dan memikat perhatian warga setempat Akhirnya Misalnya barus Sudah menjadi mayoritas islam Kemudian dari barus Dikirim lagi para da'i-da'i Untuk berda'wah Akhirnya Menyeberluas Ada yang negeri Misalnya Seperti Pulau Jawa Di abad 13 Abad 14 Seperti misalnya Aceh Yang akhirnya Berdiri beberapa kerajaan besar Itu adalah buah Daripada da'wah Yang dilakukan oleh para da'i Bukan oleh para pedagang Ini hanya bukti Bahasa Parsi ini Ini bahasa Arab Itu Itu hebat kan Emporium Dulu Kejayaan di selanjutnya Itu hebat Cuman itulah Mungkin Allah takdirkan Padam begitu saja Ya karena memang dulu Penjajah masuk Buktinya memang Nyata Sekarang di Lapangan Merdeka Barus itu Benteng terbesar Belanda itu Ada di Barus Ya kalau penjajah Pasti kita tahu Misi penjajah itu kan 3G Golden kan Gospel ini kan Untuk penyebaran agama Ya tak mungkin lah Mereka bisa Memasukkan agama mereka Kalau cahaya Islam itu Tak dipadang Tak mungkin Ini perkampungan Arab terbesar Pada masa itu 625 Namanya Si Seorang explorer China Dari dinasti Tang Sudah sampai di Barus Aku bertemu Komunitas Arab terbesar Di namanya Namanya di Barusai Di Barus Tak mungkin para wali Para ulama yang di Barus Ini tak ada Tapi karena jauhnya Jarak kita dengan mereka ini Informasi itu terbatas Cuman di saat Masuknya penjajah Ada usaha dari penjajah itu Untuk menghapuskan Jejak-jejak Islam Orang-orang yang Bernasab Kepada Rasulullah itu Dikejar dan diburu Mereka itu disuruh oleh Nenek moyangnya dulu Kakek dan ayah-ayahnya Untuk menyembunyikan identitas Karena mungkin Pada masa kolonial Belanda Terus berlanjut Mungkin di masa PKI dulu Ada pemburuan Besar-besaran Kepada Orang-orang Yang bisa berpengaruh Di masyarakat Termasuk untuk Memadamkan cahaya Islam itu Ya Zuryah Rasulullah itu Para Habib Habib Habibah Syarif Syarifah itu diburu Makanya akhirnya Ya otomatis Dia etnis Arab Mau tak mau Dia harus menyematkan Marga di belakang namanya Jadilah mereka Marga Tanjung Marga Basarim Padahal ya Orang Arab Yang sangat menarik Untuk banyak penjajah Kayak di hutan baru sini dulu Banyak pohon kamper Sekarang habis Di samping Orang cari kapurnya Cari miyaknya Kayunya juga kuat Tahan ratusan tahun Sedangkan miyaknya itu Kapurnya itu Anti rayap Anti bakteri Antibiotik Eh tak mungkin Makan banyak Makanya tahan ratusan tahun Berarti dulu disini subur Tuhan Subur Kalau ditanam lagi balik Susah Jadi kapur barus Pohon kamper ini Satu dia hanya Tumbuh di tanah barus Dua Kalau dipindah Dia mati Akhirnya orientasinya Adalah harta Harta Mudah dibuju oleh penjajah Untuk menjadi Londo iring Kata orang Jawa Belanda hitam Dari situ memang Banyak turunan sultan Turunan sultan Ada sultan dua besar Barus hulu dengan Barus hilir Barus hulu Arapi gunungan Hilir adalah Arapi sisa Banyak keturunan Para sultan itu Ada yang bergelar Raja Sultan Putri Dan sebagainya Itu Tak terawat oleh Generasinya Jadi tugas kita lah Generasi muda muslim Untuk mengopinikan Yang benar Untuk memperjuangkan Bagaimana Islam ini Cahayanya kembali Iya Dan kita di lapangan Memang perjuangan kita Baik Ustaz Terima kasih atas info Dan ilmu yang Ustaz berikan Dan terima kasih juga Atas waktunya Kami izin dulu ya Ustaz Iya siap Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Fase kehidupan terus berjalan Bumi tak pernah lelah Menemani hingga usianya Semakin menua Dipergilirkan dengan Kehidupan manusia yang dinamis Fase kejayaan Fase penurunan kejayaan Adalah alamiahnya Akan terjadi Dan pada masa itu Di ujung Sumatera Peradaban itu dimulai Membangun kata sosial Ekonomi politik yang khas Bernuansa Islam Membentang dari timur Hingga barat Sumatera Dari utara Hingga selatan Menawangi Nusantara Yang kental dengan Islam Sebagai poros aturan Kehidupan masyarakatnya Tak kita temui Kiku kakunya Kulturasi kebudayaannya Penerimaan masyarakat terbuka Menjadikan aturan hukumnya Dengan sukarela Diatur dengan sistemnya Kas Aturan ilahnya Yang memberikan keberkahan Kemuliaan Kesejahteraan Bagi siapa saja yang menjalankan Begitupun Dengan sistem yang saat ini Membangun peradaban Islam Sumatera Dari sanalah Peradaban Sumatera bermula Kejayaan yang dinanti Akan terus Menjadi perjuangan Pada tiap Generasi Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah pulang kau, Nek? Eh, baru aja, Mak Capek kau Mamamu ngomonglah sama mamamu Apa itu mbak? Duduklah dulu kita Kayaknya kok gak bisa lagi kuliah enak Halo Hei besok Bilangkan sama mamamu itu ya Bayar hutangnya Makin banyak nanti bunganya Kalau gak dibayar-bayar Asik janji-janji aja kalian Kalau gak kami sitar rumah itu baru tau rasa Ibu tau dari mana nomor ku Gak urusanmu itu Hmm 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 Hai 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 eh syar eh dompet aku mana ya eh terlalu banget sih kamu gak gimana kamu taruh tadi ah seriusan gak sampai di kita ya sampai lupa bau dompet ya dompet aku tinggal di barus ya ih mati lah aku nih sehingga gak banyak sih untungnya gak banyak juga nyimpang kartu disitu yaudah biarin aja hmmm sultan aduh kayak mana dompet kawannya di ini ketinggalan pula lah anak-anak ini maksudnya mak mamak minta maaf ya sebelumnya samamu nak mamak pun bingung bilangnya kayak mana tapi mamak harus sampaikan samamu kau tau kan nak ekonomi kita lagi sulit hmmm iya mak kita gak bisa mengharap gaji bapakmu yang tidak seberapa dan adik-adikmu masih pada sekolah kayaknya mamak tidak sanggup lagi membiayai uang kuliahmu untuk beli beras makan kita aja mamak mikir loh bukannya bapak kerjanya sehari-hari ngurusi beras itu ya mak kok jadi susah pula kita dapetin beras itu iya memang kayak gitu nak makanya mama ini kasih tau samamu sekarang biar gak tinggi kali kau berharap kau anak pertama nanti pun kau akan paham terima kasih terima kasih bapakmu berasal berasal bapakmu 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 eh kalian ada yang tau gak kabar emmer itu men banget dia gak masuk hari ini gak tau lah gak ada pula dia bilang ke kami ya kan lah aku kira dia tadi ada di dalam kelas tapi gak aku perhatiin sih soalnya aku juga telat eh iya ya weh kayak mana kita mau bahas resmi kita nih kita telepon aja dia ya oke ish dapet tertulnya eh ngomongnya aja lagi-mongin loh fi aduh halo assalamualaikum emmer kenapa sih gak masuk kampus hari ini kita mau bahas resmi tugas kelompok kita loh maaf ya weh aku lagi kurang enak badan ini kalian ajalah yang lanjut bahas dulu ya gak bisa gitu dong ini kan tugas sama-sama jadi harus diselesai sama-sama jadi kapan aku bisa nya dih namanya juga orang lagi sakit gimana sih tapi kan ini tugas sama-sama tetap harus dikerjain sama-sama dong yaudahlah ya weh yaudahlah ya weh aku lagi gak mau kali bahas ini wait 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 kayaknya aku gak ikut dulu deh sama kalian soalnya aku mau shopping karena di charlestick itu lagi ada promo buy one get one udah kita aja yang pergi berdua vingo saya udah ikut abis ini kita gak ada kelas kan gak ada sih yaudahlah kita pergi habis wakzur aja nanti ya oke deh assalamualaikum waalaikumsalam eh adik-adik ini siapa ya kami kawan kampusnya emmer bu emmer nya ada ada itu di kamar emmer nya beneran sakit ya bu soalnya hari ini dia gak datang ke kampus shhh dih yuk masuk dulu ya nak yuk 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 ya hari ini kita coba hero baru ya guys kita coba pakai Cyclops nah itu ada teman kamu yang datang hah teman emmer bu wah kacau nih mereka kenapa mereka gak bakal dateng aduh gimana nih emmer hah mer kok gak jujur ya sama kami sebenernya ada apa mer coba cerita ke kita maaf ya weh sebenernya aku gak tau lagi harus gimana soal kuliahku mama dan bapakku katanya mereka udah gak sanggup lagi biayain aku kuliah ini aja kami gak ada beras loh untuk makan hah kok bisa mer kan ayah mau kerja di kilang beras itu itu dia persoalannya aku juga gak tau kenapa hmm itu bisa kita bongkar guys persoalannya sumut kan kaya agrarianya he gila tugas kemarin aja belum selesai kok ya kali aja kan bisa jadi tugas kita aduh mati laku kau aja lah itu yang ngerjain fi kemarin aja kita baru ke barus ini kita mau kemana lagi dan otobah tapsel ih gak ada loh kelompok yang kaya kita ini semua semua kita kerjain tapi jujur ya sebenernya aku gak terima dengan kondisi kaya gini kayaknya kita memang harus mengulik ini guys terima kasih terima kasih terima kasih